Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sobat youtube pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini ada informasi penting bagi anda keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap yang ke satu ada kabar terbaru bagi anda para KPM PKH dengan kategori ini Alhamdulillah banyak bersyukur karena uang bantuan PKH tahap yang ke satu ini anda akan cair banyak sekali akan cair melimpah dan berlipat-lipat pada pencairan bantuan PKH tahap yang ke satu besok ini siap-siap akan menerima saldo bantuan yang akan masuk senilai 500 ribu rupiah ditambah 600 ribu rupiah plus ditambah lagi bantuan senilai 750 ribu rupiah kira-kira kategori KPM PKH yang seperti apa yang akan cair uang bantuan PKH tahap ke satunya cair melimpah dan berlipat-lipat tersebut ada informasi pertama yang harus diketahui oleh semua KPM dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap yang ke satu yang sebentar lagi proses pencairannya ini akan segera dicairkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan diprediksi pencairan bantuan PKH tahap yang ke satu ini akan dicairkan di pertengahan bulan Februari tahun 2023 amin bagi anda para KPM PKH yang merasa sudah cair kemarin di tahap yang ke empat di tahun 2022 kemarin lancar cair kembali saya doakan semoga pada pencairan bantuan PKH tahap yang ke satu besok semoga anda masih akan tetap lancar cair bantuan sosial anda semoga tidak ada masalah nah kemudian ada informasi yang telah ditunggu-tunggu bahwa akan ada KPM PKH yang bersiap akan cair saldo kartu KKS merah putihnya di tahap yang ke satu di tahun 2023 ini akan terisi penuh kembali senilai 500 ribu rupiah ditambah 600 ribu rupiah plus ditambah bantuan lagi senilai 750 ribu rupiah dan ini adalah khusus KPM PKH yang di dalam keluarganya ini memiliki komponen-komponen tertentu karena aturan dari pusat bagi satu keluarga penerima manfaat PKH yang berhak mendapatkan bantuan PKH itu maksimal hanya 4 komponen saja maka jika dihitung di dalam satu keluarga tersebut jika memiliki satu komponen anak usia dini umur 0 sampai 6 tahun perlu diketahui untuk komponen anak usia dini ini akan menerima uang bantuan PKH tahap yang kesatunya senilai 750 ribu rupiah kemudian di dalam keluarga tersebut juga masih memiliki satu komponen anak sekolah yaitu anak sekolah SMA khusus yang anak sekolahnya itu sudah masuk datanya di dalam data dapodik sekolah ini akan mendapatkan uang bantuan PKH tahap yang kesatunya ini akan cair senilai 500 ribu rupiah nah kemudian di dalam satu keluarga tersebut juga masih memiliki satu komponen lanjut usia di dalam keluarganya untuk kategori komponen lansia ini akan cair uang bantuan PKH tahap yang kesatunya besok senilai 600 ribu rupiah dan jika ditotal semuanya jika di dalam satu keluarga tersebut memiliki komponen satu anak usia dini dan memiliki satu kategori lansia dan juga memiliki satu anak sekolah SMA pada pencairan bantuan PKH tahap yang kesatu besok ini akan cair uang bantuan PKHnya jika ditotal ini akan cair sebanyak 1.850.000 rupiah Alhamdulillah berlipat-lipat melimpah bagi kategori KPM PKH yang memiliki komponen-komponen tersebut saya doakan semoga bantuan PKH Anda di tahap yang kesatu besok akan dapat tetap lancar cair dan tidak berkurang sedikit pun di kartu KKS Merah Putih kalian masing-masing tidak berkurang хозя dan sampai 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 link �ing selamat menikmati